Sapa Jambi Karena di kota seberang itu kan kebanyakan ya, ada dius banyak pondo pesantren sih bang ya Boleh dibilang, sudah puluhan mungkin bang ya pondo pesantrennya Mungkin kita boleh, ini bang, cerita sih bang Bantu bang, tradisi ibadah selama musuh samadhan ini bang, lebih khusus di daerah seberang ini bang Ya, baik, terima kasih bang Alhamdulillah Alhamdulillah Ya mengenai tradisi-tradisi, mungkin kita mulai dari tradisi Sebelum berbuka Nah, sebelum berbuka, banyak tradisi unik Salah satunya itu, ya rebutan takjil tadi Itu tidak cuma di kota-kota besar Sampai menjalar ke kota-kota kecil, sampai ke desa, ke kampung-kampung Di Jambi, khususnya di seberang pun juga begitu Rebutan takjil, main dulu-duluan dapat membeli takjil yang disediakan oleh para penjual Terus, tradisi yang lainnya itu berbagi takjil Ada orang beli takjil untuk dikonsumsi sendiri Tapi banyak daripada orang itu beli takjil, banyak-banyak itu untuk dibagikan kembali Karena dia memahami hakikat puasa itu Kalau ibadah sedekah yang paling abdul itu adalah sedekah di dalam bulan suci Ramadan Nah, jadi beli takjil banyak-banyak disedekahkan atau dibagi-bagi Nah, bagikannya bisa di masjid kalau di Jambi ini, bisa juga di jalan Dan itu juga menjadi tradisi-tradisi ormas ataupun institusi Ya, banyak-banyak ormas-ormas apapun Kumpulkan takjil, beli, institusi mana pun beli, kumpulkan, tegaklah di jalan bagi-bagi Nah, itu kan baik, tradisi-tradisi yang seperti itu harus kita budayakan, harus kita galakkan Jadi jangan sampai dihilangkan, tahun ini seperti itu, tahun depan Hilang Nah, itu bukan tradisi, namanya itu musiman Iya, itu bahayu kalau musiman itu Nah, kita pengennya yang tradisi, mentara daging, sampai ke anak cucu gitu nantinya Terus berjalan Kurus berjalan, nah jadi itu Terus, tradisi menunggu berbuku ini, adoh Tradisi doa-doa, baca tahlil Kita kalau di Jambi, khususnya kata Jambi, tinggal hidupi radio atau TV kan Misalnya dapat siaran doa-doa ataupun pembacaan kulhu tahlil yang ada di Masjid Mangat Sari, Masjid Raya Nah, itu kan dipimpin langsung oleh imam besarnya dan para pengurus-pengurusnya Jadi, itu sudah menjadi tradisi, sudah lama itu, gak tentu lagi berapa lamunya Nah, dan itu juga diikuti oleh masjid-masjid lainnya Nah, itu masjid yang besar, yang Jambi kan, Jambi itu kan yang sholat Jumat Ya, yang kecil, ada yang namanya langgar, ada yang imam sholat Yang jelas sholat abadnya dilanggar Sholat harus dijalankan Yang langgar di situ maksudnya imam sholat Nah, jadi itu, jadi semuanya juga melaksanakan itu Baca tahlil, ilhu, baca doa, setelah itu baru berbuka bersama di masjid Berarti, sebelum berbuka juga setiap masjid itu Masyarakat kota Jambi, mulai dari remaja sampai orang tua Di masjid semua, ngaji, baca tahlilan Nah, itu kan sebelum, kalau sesudah lain lagi Sesudah berbuka kan, sholat berjamaah, sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih Bahkan sebelum sholat tarawih, itu banyak baca-baca sholawatnya Banyak pengantarnya lagi, kan Assalatu wassalamu'alik Wah, itu sampai lahir Terasuk, kalau tidak ada itu, tidak terasuk bulan Ramadan Hampa bulan Ramadan Sesana Ramadan itu, ini bang ya Apa kata anak zaman sekarang ini, faibesnya ya Faibesnya dapat, kalau ada yang kayak gitu Kalau hilang, dalam setiap tahunnya itu, tidak dapat jadinya Nah, seperti itu Terus, sholat, sholat tarawih berjamaah Nah, itu bilal, itu macam-macam pula tuh Nah, tradisi dia Bilalnya macam-macam pula Adho itu, ya maksudnya itu bacaannya sama Yang jelas, tetap menyertakan empat nama sahabat Cuma dalam ekspresinya itu lho Kadang itu, sholat tu sunat tarawih, roh hibraq atai ni roh Diyahimeta rahimahkumullah Sampai semangat, sampai terkencang-kencang urat lehernya Kayak pembawaannya, cara pembawaannya aja bang ya Cara pembawaannya, cara mengekspresikannya Itulah tradisinya itu bang ya Setiap musyala itu beda-beda bang ya Berbeda-beda Nah, jadi ada tuh yang memang mode Mode apa namanya, mode yang keras Cepat, ya suaranya keras Bukan orangnya, kalau orangnya kayak gitu lah Lembut-lembut semua, kita orang Jambi ini Ya, jadi itu mode-nya yang semangat Ada tuh yang tergantung orangnya juga Nah, jadi seperti itu Berarti selain itu, mungkin rutinitas Tadarus juga rutin Baik dari pagi, siang itu gimana? Ya, rutinitas Tadarus itu setelah sholat tarawih Jadi kadang dipersilahkan pulang sebentar Ya berjanji-janjian lah sama kawan Aku balik bentar ya, agak 15 menit sampai 30 menit Ya cuma sekedar nak ada lah gitu kan Nanti balik lagi kita Tadarusan Ada yang kayak gitu Tapi kebanyakan yang langsung 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 Langsung, jadi target Saya rasa di semua musyala masjid Ya khususnya kami yang seberang Itu kayaknya targetnya hampir sama Satu malam satu jus Ya untuk Tadarus Tadarus Turutin Tadarus yang itu ya beda ya Kalau Tadarus ini Kita buat halako Baca satu yang lain Nyimak Nah itu Satu jus dalam satu malam Ya, kalau baca sendirian itu bukan Tadarus namanya itu Ya, jadi baca sendiri-sendiri Jadi kita kadang salah memaknai yang namanya Tadarus Tadarus Al-Quran Ya kita berhalako Ada empat atau lima orang Kita buka jus satu Yang pertama baca Yang tiga Nyimak Yang kedua baca Yang tiga Nyimak Bukannya yang satu baca Yang lain tidur Ataupun yang satu baca Satu sampai lima belas Yang kedua baca Enam belas sampai Itu bukan Tadarus Nah Ya Tadarus Yang benar-benar Tadarus Nah itu ada targetnya masing-masing Ya setiap masjid Itu satu jus satu malam Berarti itu tradisinya Kebanyakan yang hadir itu gimana bang? Apakah priasi Apakah anak-anak remaja Orang tua aja Atau gabung situ Itu gabungan Antara anak-anak Ya remaja Dewasa Orang tua Jadi dia polanya itu Yang dewasa Yang tua Nyimak Yang remaja Itu kan dia saling simak Nah Jadi artinya Tak remaja sama remaja W Degabung semua Itu lebih bagus Nah itulah Tadarus yang sebenarnya Jadi hakikatnya Baca Quran itu Kita jangan main banyak-banyakan Dapat jusnya Ya Jadi kita Pikirkan betul salahnya Ya kalau kita baca Quran Ya banyak Kan baca Quran tidak sama dengan baca Quran Ya Kalau baca Quran salah-salah tidak dapat doso Kalau baca Quran salah Ya bukan doso Maknanya itu yang buat kita doso Maknanya itu berubah Bebet berubah Iya Maknanya baris fatha Jadi kasro Baris doma Jadi kasro Nah Kajuinnya juga ya Kajuinnya juga Panjang pendeknya Nah itu harus disimak rame-rame Ini Nah jadi jangan malu Untuk para remaja Siapapun Pemirsa yang ada di rumah Ya Kalau Tadarus jangan Jangan takut untuk disimak Ya Belajar Iya Disitulah tempat belajar Kan Ramadan Sebagai bulan pendidikan Nah Jadi itu salah satunya Mendidik kita untuk Baca Al-Quran dengan baik dan benar Nah itu tadi Intinya Jangan malu Ya Kalau malu janganlah Ya Malu-maluin lagi Hehehe Gitu Selain Tadarus kan Tradisi yang lainnya enggak Pak Mungkin Sebelum itu arahkan sahuh Misalnya kan Di sebelah kan pasti rame itu Setiap pesan santri itu Ya Mungkin ada kan dalam tradisi Mungkin arahkan sahur keliling Anak-anak itu Kayak alat-alat terbana Atau ada enggak Pak Untuk membangunkan masyarakat Untuk sahur Ya kalau untuk tradisi seperti itu Ya tentu sudah Ada sejak dulu Ya Namun sebelum sampai ke Tradisi tersebut Kan masih Malam nih ceritanya ini kan Jadi Masih ada lah gitu Tradisi-tradisi yang lain Ya Itu seperti halnya Tadi di seberang Jambi Kota Jambi Ini dia punya lagi Di daerah pasarnya ini Di Masjid Al-Palah Masjid Agung Itu kan tradisi Baco satu jus Al-Quran Di dalam sholat Taraweeh Oh Nah beda dengan ini tadi Kalau tadi kan Tadarus Al-Quran Satu jus Kalau ini Satu jus Al-Quran Di dalam sholat Taraweeh Nah itu setiap malamnya itu Di Masjid Agung Al-Palah Rutin itu Itu rutin Nah itu tradisi yang sudah Di perkiraan mulai itu Ah ilah lama juga Tidak nentu Tidak nentu Tidak puluhan tahun Tidak puluhan tahun Dan banyak orang yang ikut Imamnya juga enak-enak Kan bacaan itu kan Walaupun panjang Enak dengarnya Jadi nyaman juga Ya Kalau bacaannya tidak benar Panjang pula Itu ya bisa Gitu 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 Ya kalau rukunnya sudah tidak betul Ya sholatnya sudah Daksa Ada aturan-aturannya juga Ya ada atur-aturannya juga Nah itu Bolehlah mengajak semua Kita yang ada di Kota Jambi Untuk sama-sama Sesekali Ikut Sholat satu jus Satu malam Ya jangan nak milih yang cepat Cepat bali Sebelum Nak sholat itu bertanya dulu Masjid sana berapa rakaan Masjid sana berapa rakaan Rakaannya semua nanya lagi Cepat tak? Mana cepat dengan masjid satu dengan masjid dua Eh jangan itu yang kita tanyakan Sudahlah Ya jadi Dalam bulan ini Kita ikutlah ibadah Dengan khusyuk Dengan baik Jangan banyak milih-milih Jadi seperti itu Nah bang Mungkin menjadi sejarahnya Untuk menggunakan Arakan sahur ini mungkin bang Oh ya tradisi arakan sahur ya Kalau tadinya itu kita Berbicara khusus di Jambi Ya lebih khususnya lagi di seberang ya Ya ada ini arakan sahur Ya mungkin di luar kota Jambi lah Ya di kabupaten Yang jelas saya Senang melihatnya Itu sudah disebutkan oleh Pak Menteri Ya Pak Sandiaga Uno Beberapa hari lalu baru nih Ya arakan sahur Di Tanjabat Di Tanjabat Nah Tungkal Dihadir langsung oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno Beliau yang membukanya Nah tentunya Arakannya sama sebenarnya Setiap subuh dilaksanakan Tapi yang jadi beda Ada satu subuh Yang memang sengaja Dibuat lebih besar lagi Lebih meriah lagi Bisa mendatangkan siapa saja Ribuan masyarakat yang hadir Ribuan masyarakat Nah efeknya kan bagus jadinya Pak Menteri mengucapkan Ataupun berkata Nah ini bisa menjadi Destinasi wisata religi Tradisinya bisa sampai nasional Hingga internasional Itu bisa Kita dengar kan Nah jadi luar biasa itu Padahal cuma arah-araan sahur Dengan alat Yang apa ada seadanya lah Ada kempangan-kempangan Aduh beduk-beduk Dan lain-lain sebagainya Jadi itu luar biasa Tinggal kitanya aja Bagaimana lainnya Kan sekarang kan masih ada Mentornya mungkin Masih ada orangtuanya Untuk mengingatkan Yuk adakan ini Yuk adakan itu Nah kita pikirkan nantinya Bagaimana kalau sudah Tidak ada lagi Bisa tidak kita Menjalankannya sendiri Kita ngajak Bukan menjalankan sendiri Baik Ngajak orang lain Untuk menjalankannya juga Sampai ke Generasi-generasi berikutnya Anak cucu gitu Masya Allah Nah Perbincangan itu menarik Mungkin kita Lanjutkan di segmen Selanjutnya Terkait Tradisi-tradisi Permainan Anak-anak Jambi Menjalankan berbuka Puasa bang ya 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 Nah setelah Perbincangan kami Di segmen ini Dan lanjutkan di segmen Selanjutnya Dengan Pengusulam Adat Kota Jambi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih